Mitos larangan keluar di saat maghrib, ternyata bisa dijelaskan secara ilmiah guys Maghrib merupakan waktu sholat tiga rakaat yang dilakukan ketika bumi berpindah waktu dari siang menjadi malam hari Saat maghrib tiba, orang tua biasanya menyuruh anaknya untuk masuk ke dalam rumah dan menghentikan aktivitas di luar rumah Mereka percaya bahwa saat maghrib tiba, akan banyak setan dan jin yang berkeliaran Setelah maghrib, mereka kembali membiarkan anak-anaknya untuk bermain di luar rumah Nah, bagi umat Islam, larangan ini merupakan mitos yang dipercaya secara turun-menurun Biasanya mereka hanya meneruskan kebiasaan orang tua dan tidak mengetahui bahwa sebenarnya larangan ini ada dalam hadis Nabi Dalam sabdanya, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ketika maghrib akan banyak setan dan jin yang berkeliaran Ternyata, hadis ini bisa dijelaskan secara ilmiah guys Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam Sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam Selain itu, juga dijelaskan di dalam sahih muslim Nabi Muhammad SAW bersabda Jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian Sebab iblis mulai bergentayangan pada saat itu Jika sesaat dari malam telah berlalu, maka lepaskan mereka Kunci pintu-pintu rumah dan sebutlah nama Allah Sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup Dan tutup rapat tempat air kalian dan sebutlah nama Allah Dan tutup tempat makanan kalian dan sebutlah nama Allah Meskipun kalian mendapatkan sesuatu padanya Hadis Nabi Muhammad SAW ini bisa dijelaskan secara ilmiah Sebuah buku ilmiah keagamaan Karya Profesor Dr. Insinyur Haji Ausli Rahman MS Berjudul The Science of Sholat Yang diterbitkan Kultum Media Menjelaskan bahwa menjelang maghrib Alam akan berubah menjadi spektrum cahaya berwarna merah Cahaya merupakan gelombang elektromagnetis Yang memiliki spektrum warna yang berbeda satu sama lain Setiap warna dalam spektrum mempunyai energi Frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda Dalam bukunya dijelaskan bahwa ketika waktu maghrib tiba Terjadi perubahan spektrum warna alam selaras dengan frekuensi jin dan iblis Yakni spektrum warna merah Dan pada waktu ini, jin dan iblis amat bertenaga karena memiliki resonansi bersamaan dengan warna alam Pada waktu maghrib, banyak intervensi atau tumpang tindinya dua atau lebih gelombang yang berfrekuensi sama Sehingga penglihatan terkadang kurang tajam oleh adanya patah morgana Dalam islam, pada waktu maghrib dijelaskan bahwa setan bersamaan dengan datangnya kegelapan Mulai menyebar menjadi tempat tinggal Karena mereka tersebar dengan pemandangan luar biasa Dan jumlah yang tidak ada yang tahu selain Allah SWT Sebagian setan takut dari kejahatan setan yang lain Sehingga setan harus memiliki sesuatu yang dijadikannya sebagai tempat berlindung dan mencari tempat aman Selamat menikmati